Intro Halo teman-teman, selamat datang di game Podcast game channel Ultrawadigame Roblox The Droning Game Lihat lah teman-teman Lihat lah Ada gambar teman-teman yang unik Saka teman-teman Dimana disitu ada 1 orang yang diikat Terus ada 5 orang yang juga diikat Dan tampaknya Akan ada kereta yang akan melindas Astaga-daga Jadi disitu ada 1 orang Yang memilih teman-teman Jadi kereta itu kalau di switch teman-teman Seperti di game cucu cari list Kereta itu bisa belok antara ke kiri Atau ke kanan Berarti kita kayaknya menjadi Orang yang harus memilih Menggila 1 orang atau 5 orang Sebaiknya teman-teman Kita melepaskan mereka Dan menyelamatkan mereka Tapi kalau disini hanya Cuman ada pilihan Pilih yang 1 atau yang 5 Yang mau dilindas Aduh Jadi ini sangat tidak patut dicontoh Jadi otomatis tidak perlu dimainkan Oke lah teman-teman Kita tidak perlu bermain game yang jahat-jahat Seperti ini Dan sampai jumpalah saja teman-teman Di next gameplay berikutnya Bye-bye Bye-bye Tadaa Nunggu kan Hanya main-main Tapi pasti teman-teman tertipu Oh ada yang tidak tertipu Baiklah berarti teman-teman Sudah pintar Oke kita buka lagi Aduh Jadi ini agak tutup Buka-tutup Buka-tutup Sorry teman-teman ya Tapi ini ya memang cuma game Jadi ya no problem lah teman-teman Kita coba saja lah teman-teman ya Mudah-mudahan Ada opsi ketiga Kita bisa menyelamatkan Orang-orang yang Akan tertabat Kereta Jadi saya bukan mengajarkan Untuk menabrak Tapi disini hanya game Ingat ini hanya game Kalau ada pilihan yang lebih tepat Yaitu kita Memilih menyelamatkan Bocil Bocil Oke Tak ada orang Tuh lewat saja Ya teman-teman Ada satu orang diikat Bener teman-teman Ada lima orang Oh pahlawan jemot Jadi yang Cekrek-cekrek Oke Kita disuruh milih Benar teman-teman Benar sekali Trolley problem Jadi ini adalah Masalah yang aneh Maksudnya ya Oke Kalau kita tidak Memilih Do nothing Berarti keretanya lurus Kalau kita pilih Pull the lever Berarti keretanya Menabrak satu orang Dan tidak ada pilihan Menyelamatkannya Secara langsung Ah pahlawan jemot Sangatlah jahat Ya pahlawan jemot Tidak ada pilihan lain Mau tak mau Hanya memilih Dari dua pilihan Yang sangat sulit Ya teman-teman Ya terkadang hidup Disuruh memilih Hal-hal yang sulit Oke Kalau gitu Jelas teman-teman Ada satu orang Dan lima orang Kita lebih pilih Menabrak satu orang saja Dibanding lima orang Meninggoy Berarti kita pilih Pull the lever Kayaknya cewek tuh Adik ciwi Maafkan om ya Om ini bukannya jahat Tapi ya sudah tidak ada Ya 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 Oke maaf Oke kita harus lagi Pull the lever Ada rohnya Ini hantu dia Fail to flash demographic data Hah maksudnya Level dua teman-teman Oke kita masuk level dua teman-teman Saya tidak tahu teman-teman Tadi saya keluar Tapi ternyata next level dua teman-teman Oke berarti sekarang Oh Orangnya jadi empat yang di atas Dan lima yang di bawah Oke teman-teman Oke kalau begitu kita Empat dan lima Oke jelas kita pilih Selamatkan lima orang Teman-teman dibanding empat orang Karena jumlah lima orang itu lebih banyak Maafkan kami adik-adik Jadi hantu Jadi hantu semua Oke loading result Dia kayak ada hasil Hasil teman-teman Gak tahu nih maksudnya apa Kayaknya disini Kalau saya lihat-lihat teman-teman Dia tuh kayak ada hasil teman-teman Dimana berapa banyak orang yang memilih Atas atau beberapa persen juga Yang milih yang bawah Jadi kita bisa tahu Sebanyak mana orang yang memilih Jawabannya teman-teman Tapi kanan sini kayaknya ngele Oke kita pilih next level Kita pilih next level saya Wah 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 Kita harus memilih Mengorbankan nyawa sendiri Atau lima orang Teman-teman Buset Ini adalah pilihan yang sangat sulit teman-teman Walau ini game Tapi ini berhubungan dengan moral Dan kebaikan hati kita Karena kita baik hati teman-teman Kita lebih mempentingkan lima orang teman-teman Lebih mempentingkan orang lain Jadi kita memilih Menyelamatkan mereka semua Dibanding Diri sendiri Inilah yang dinamakan Monyet sakti Monyet baik hati Let's go teman-teman Pull the lever Hebat Aduh Gak kelihatan tuh teman-teman datanya Padahal aku pengen tahu Berapa banyak orang yang memilih Jawaban yang sama seperti kita Oke tidak apa-apa Next level Wah ini menarik Orang yang bawah ini Dia orang kaya Jadi kalau kita menyelamatin dia Dia bisa kasih kita duit Seratus ribu rupuk Lumayan banyak Tapi kalau kita Lihat orang yang di atas Kayaknya orang biasa Waduh Waduh Ini Wah ini sulit Sebenarnya kalau kita harus Disuruh milih Mengorbankan salah satunya Baik atas Ataupun bawah Itu sama saja Tetap ada yang meninggoy Cuman lebihnya Kalau kita pilih Penyelamatkan yang bawah Kita dapet plus-plus Dapet duit Aduh jadi macam mana Kayaknya kita lebih milih Menabrak yang atas Kita pilih yang bawah Dapet duitnya Tapi Duitnya Yang kita dapatkan Hasil menyelamatkan Dari orang kaya ini Tidak kita gunakan Sendiri teman Kita gunakan untuk Membantu Orang lain Membantu Fakir miskin Jadi Jadi Ya pokoknya Ya maaf Jadi intinya Walaupun kita disuruh milih Kita bisa mengambil Sisi positif Dari duitnya Bukan kita nikmat sendiri Tapi kalau duit yang kita ambil Dari orang ini Menyelamatkan orang ini Kita gunakan untuk diri sendiri Itu berarti kita Egois Kita Mementingkan diri sendiri Itu namanya egois Itu namanya tidak baik Walaupun pada akhirnya Tetap salah satunya Yang meninggal Ada satu yang meninggal Oke Kita pilih Menabrak yang atas Tidak mau Eh tidak mau Mau tidak mau Adik kecil Ya semoga Nyawamu tenang Di alam Akhirat sana Nah Ada muncul Temen 59 Orang Setuju Dengan pilihan kita 41 orang Tidak setuju Tidak setuju Tidak temen 360 ribu Orang lebih Yang memilih Wah Tapi tidak tahu Tidak temen ya Adik-adik Yang memilih Sebanyak 59 Persen ini Menyelamatkan orang Yang kaya Apakah adik-adik Duitnya itu Digunakan 100 ribu Untuk diri sendiri Untuk beli skin Biar ganteng Ataukah Untuk membantu Orang lain Nah itu Jadi Memilih atas Atau bawah Kita tidak tahu Hati orang Don't judge Book by the cafe Tapi aku penasaran Dengan yang 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 sebelum-sebelumnya Tidak temen ya Kalau kita bisa ulang Boleh gak ya Kita ulang Tidak temen ya Sorry ya Tidak temen ya Oke Pilihan yang pertama ini Oh level 2 Langsung Tidak temen Sudah jelas Kita pilih Yang atas Tidak temen ya Tabrak Selamat 5 orang Dan kita lihat Apa berat Oh 72 persen Orang yang memilih Setuju dengan kita Menyelamatkan 5 orang yang paling Banyak Dan sisanya 28 persen Entah kenapa Alasannya Begitu temen Yang adik-adik Yang memilih Menyelamatkan 4 orang Yang lebih sedikit Apa alasannya Boleh komen ya Tapi kalau adik-adik Setuju dengan Yang kita Menyelamatkan 5 orang Sudah pasti Menyelamatkan Lebih banyak orang Lebih bagus ya Oke Next level Nah yang ini Nah yang ini Kita coba lihat Kita coba lihat Tadi kan kita Mengorbankan Diri sendiri Apakah Banyak orang Yang setuju Dengan kita Wah Adik-adik Banyak yang Kejam ya Banyak yang Egois ya Banyak yang Memetikan diri Sendiri ya Ternyata Hanya 40 persen Yang memilih Yang memilih Yang di atas Sisanya 360 ribu orang Itu milih Di bawah Dia milih Nyelamatkan Diri sendiri Wah 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 Ya ini Ini hanya Game Tapi kita Usahakan Yang terbaik Secara teori Secara Yang benar Seperti ini Menurut saya Pribadi Tapi Tertau Oke teman Next level Ini Sudah tahu ya Kita tadi Sudah pilih Yang atas Oke lanjut Next level Oke Jadi Ini agak Agak Rumit juga Ini bukan Game anak-anak Ini sebenarnya Game Psikologis Orang dewasa Yang pintar Dan cerdas Bijaksana Seperti Aci Game Spot ya Oke Yang atas Itu dia Nggak tidur Jadi dia Kalau tergilas Pasti sakit Tapi lima orang Di bawah Posisinya Lagi tidur Jadi kalau digilas Katanya Harusnya Nggak sakit Tapi Walaupun dia Nggak tidur Walaupun dia Tidur Sakit Tetap sakit Mati Tetap mati Jadi mau tak mau Kalau menurut saya Lebih baik kita Pilih yang atas Karena korban Yang jatuh Hanya satu orang Dibanding lima orang Oke Kita lihat Ya Nggak kelihatan Datanya Jadi internetnya Ini kayaknya Harus benar-benar Stabil Tapi no problem Tadi-adi boleh komen Kalau misalnya Adik-adik memilih Yang bawah Itu alasannya apa Kalau pilihan Yang atas Itu alasannya apa Oke Let's go Next level Wah ini Lebih rumit Ini lebih rumit Yang atas Dia Tidak mau Atau Istilahnya itu Diikat orang Terpaksa Dia tidak Tidak ada Tidak ada Keinginan Untuk Terikat Di dalam Rel Tapi Lima orang Di bawah Dia berkeinginan Dia Menyerahkan dirinya Untuk mengikat dirinya Di situ Jadi Ikonnya itu senyum Yang atasnya itu sedih Dia tidak mau Nah kita pilih Yang mana Wah ini berat Kalau menurutku Kalau saya pribadi Setelah saya pikir Dengan kematangan Otak saya Yang begitu cerdas Dan juga begitu encer Seperti susu encer Saya lebih memilih Yang Atas Kenapa Karena Yang atas Itu Yang mana Saya pilih yang atas Karena Yang atas Tetap Balik lagi Hanya satu Nyawa yang Menjadi korban Dan yang Bawah Itu lima orang Menjadi korban Otomatis Ya Satu Banding lima Lebih baik Satu saja Yang meninggoy Dan yang lima ini Ya Nanti kita Setelah dia selamat Kita Kita ceramahin Mereka lima ekor Orang ini Kenapa kalian ingin Mengikat diri kalian Di situ Tidak baik Yang namanya Tabrak menabrak Seperti ini Tidak baik Intinya seperti itu Jadi saya lebih pilih Yang atas Walaupun Tetap Jangan sampai Ada kejadian Seperti ini Tetap kita tolong Semuanya Kalau bisa Cuman Kalau untuk di game ini Terus pilih yang atas Temen Maafkan saya Aduh Pilih yang mana Oh 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 Banyak sekali Ternyata yang memilih Yang dibawa Banyak yang tidak Sependapat Dengan saya Alasannya apa Yang Berbeda pendapat Dengan saya Boleh komen Di bawah Tapi menurut saya Alasan saya Yang tadi Kita Lima orang ini Walaupun dia Dengan sukarela Tapi Kita nasihatin Kalau ini tidak baik Adik-adik kecil Jadi Sayangilah hidupmu Wah ini Ini dalam Ini temen Adik-adik yang nonton ini Harus ada bimbingan orang tua Oke Next level Tapi sebenarnya ini bukan untuk adik-adik Ini lebih untuk om-om Yang cocok ini Sebenarnya Nanti saya kasih Bingkai warna merah Ini Oke Lenjut Eh lenjut Oke Oh Trolley is approaching 5 people This level Oh Yang atas Kecepatan keretanya itu Biasa saja Ya Biasa saja Jadi Kayak Kalau digiles itu Kayak gitu lah Sakit ya Yang bawah Dibuat Akan lebih cepat Temen Jadi Boom Lebih cepat Rasa sakitnya Kalau secara logika Itu lebih tidak terasa Ya Sebenarnya tetap Sama-sama sakit sih Temen Cuman Logikanya Enggak lebih terasa Dibanding satu orang Temen Cuman Balik lagi disini Ini 5 orang 5 banding 1 Tetap Saya pilih yang Menyelamatkan yang 5 orang Temen Karena Nah Hah Gak bisa tuh temen Kita gak bisa pilih yang Yang atas Oke Just levers The levers just speed up The trolley with Oh Oh Berarti kita harus pilih Menabrak 5 orang Yang dibawa Temen Kayaknya kita dipaksa Untuk memilih Yang 5 di bawah Kalau Kecepatannya Ditingkatkan Sebenarnya Apakah memang Lebih tidak sakit Oke lah Kita coba pilih Lebih cepat Temen Sebenarnya Saya pengennya Pilih yang atas Temen Cuman Ya Oke lah Kita gak apa-apa Temen lanjut Oke Wow Oke Kita memilih Mengorbatkan Satu bocil kecil Atau Kita pilih Menabrak Kotanya Temen ya Jadi Kita Kalau kita Menabrak Bocil ini Kita dapet Kotak ini Temen Hadiah lah Istilahnya Hadiahnya apa Saya tidak tahu Tapi yang pastinya Kita dapet Sesuatu dari Kita Menabrak Yang bocil ini Atau Kita pilih Hancurkan Kotaknya Menyelamatkan Bocil ini Ini sudah jelas Sudah pasti Dan tidak ada No debat Tidak ada Tidak ada Tidak ada Per Apa namanya Per Keraguan Nah Sudah pasti Kita pilih Menyelamatkan Bocil Dibanding hadiah Untuk kita sendiri Itu egois Sangat Temen Kalau kita pilih Menabrak Bocil Demi kotak Hadiah Yang tak jelas Walaupun Disitu dibuat Rumah Mobil Splot Tetap Saya pilih Menyelamatkan Bocil Adik kecil Yang tercinta Oke Kita pilih Yang atas Nice Selamat Adik kecil Dan kita lihat Apakah hasilnya Buset Masih ada 30 orang Yang memilih Menabrak Bocil Dan pengen Dapat hadiah Kotak Tadi Saya tidak tahu Kenapa Adik-adik Sebegitu Kejamnya Adik-adik Boleh komen Alasannya Kenapa Kalau hanya Cuma Mempentingkan Diri sendiri Itu sangat Tidak Baik Aduh Kenapa Harusnya 100% Harusnya Sudah jelas Nyawa dan Barang Nyawa lebih Berharga Dari apapun Oke Next level Apa pula Lihat Atrolis Approaching Your best friend You can pull The level Diver The other Track Oke Ini Sama Sebenarnya 5 orang Yang tidak kita Kenal Di atas Dan Satu orang Ini teman Baik Kita Wah Teman Baik Versus Lah Berubah Skinnya Skinnya Berubah Jadi kayak Monyet juga Mungkin temannya Sesama Nyemut Oke Jelas teman Jelas Kalau saya tetap Pilih Lebih banyak Nyawa Yang bisa Diselamatkan Itu lebih Baik Tapi tetap Ingat teman Tetap Ingat Kalau bisa Selamatkan Semuanya Kita pilih Selamatkan Semuanya Tidak Boleh Tabrak Menabrak Seperti ini Tapi Cuman Kalau Dipilihan Seperti ini Saya pilih Ya Walaupun teman Baik Tapi Satu nyawa Itu Tidak Sebanding Dengan Lima Nyawa Maafkan saya Teman Baikku Oke Datanya Tidak Terkumpul Sayang Sekali Padahal Aku pengen Tahu Juga Cuman Yang ini Tidak Terlalu Gimana Ya Namanya Teman Baik Tetap Bagus Sebenernya Diselamat Jumlah 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 nyawanya Lebih Banyak Jelas Jumlah Nyawa Kalau Saya Pribadi Tidak Seperti apa Sama saya Sudah Oke Oke Ini kenapa Kok Ngeblur Gini Oh Ini Sama Sebenarnya Seperti yang Sebelum Sebelumnya Cuman Satu orang Disini Kita Tidak Tahu Siapa Karena Kita Lupa Bawa Kacamata Nyemot Kurang Banyak Makan Pisang Jadi Matanya Rabun Jadi Kita Pilih Yang Mana Jelas Pilih Yang Atas Lebih Sedikit Jumlahnya Dibanding Yang Bawah Kita Pilih Yang Atas Saja Kita Gak Tahu Tapi Atas Siapa Tuan Oke Ini Hasilnya Gak Muncul Oke Gak Papan Next Saja Tuan Aha Kita Bisa Milih Satu Orang Yang Ditabrak Tapi Dia Usianya Masih Kecil Masih Remaja Ya Masih Ganteng Masih Muda Seperti Saya Dipilih Antara Atau Kita Milih Lima Orang Tapi Sudah Kakek Kakek Sudah Tua Istilahnya Umurnya Sudah Sisa Dikit Istilahnya Wah Ini Sulit Bagi Saya Pribadi Sulit Saya Pernah Ada Teman Dokter Ini Cerita Beneran Kalau Di Dalam Kode Etik Dokter Kalau Satu Orang Versus Satu Orang Ada Satu Alat Alat Ini Cuma Bisa Hanya Satu Tapi Kita Butuhnya Dua Orang Ini Mau Dipake Ini Yang Mana Yang Yang Mana Dokter Bisa Milih Yang Lebih Mudah Kenapa Karena Yang Mudah Ini Chance Umurnya Itu Harusnya Lebih Panjang Dibanding Orang Yang Lebih Tua Itu Kalau Posisinya Terdesak Katanya Seperti Itu Cuma Saya Juga Tak Tahu Apakah Dokter Yang Lain Juga Punya Pelajaran Yang Seperti Itu Saya Juga Tahu Tapi Disini Versus Lima Orang Tua Kalau Satu Dengan Satu Saya Jelas Pilih Ada Kecil Muda Yang Saya Selamat Tapi Kalau Lima Orang Banyak Banyak No Wah Ini Gak Bisa Bentar Aku Kasih Waktu Dulu Teman Aku Pilih Beneran Ini Susah Banget Walaupun Ini Cuma Game Tapi Ini Aku Anggap Sebagai Sesuatu Yang Serius Jadi Lihat Wajah Saya Yang Begitu Serius Tidak Pernah Saya Main Apalagi Game Game Yang Semuanya Saya Main Semuanya Saya Main Sangat Serius Saya Nyerah Tuan Wah Saya Nyerah 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 Gak 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 Mau Dipakai Pemikiran Gimanapun Aku Gak Bisa Milih Masih Bingung Banget Kayak Istilahnya Itu 50-50 Banget Kayak Susah Banget Mau Pilih Yang Berat Yang Kemana 50-50 Pas Banget Dipotong Jadi Dua Bingung Mau Pilih Yang Mana Antara Menyelamatkan Bocil Kecil Yang Masih Muda Atau Menyelamatkan Orang Yang Tua Tapi Jumlahnya 5 Orang Ini Susah Aku Nyerah Gak Bisa Milih Ya Kalau Asal Asal Milih Bisa 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 Saja Sebenernya Saya Pilih Ini Saya Pilih Itu Tapi Alasannya Itu Kenapa Nah Itu Yang Jadi Permasalahan Inti Permasalahan Kenapa Saya Pilih Yang Atas Kenapa Saya Pilih Yang Bawa Gak Ada Sesuatu Yang Berat Banget Untuk Saya Memilih Yang Atas Atau Yang Bawa Karena Dua Dua Ini 50 50 Kalau Ceritanya Itu Cuma Satu Orang Kakek Kakek Jelas Saya Pilih Nyalam Betin Bawa Cil Yang Atas Cuma Kalau Lima Tapi Udah Tua Ya Tapi Lima Nyawa Tapi Udah Tua Wah Susah Susah Aduh Gak Bisa Pilih Oke Berarti Stop Sampai Disini Ini Seru Game Seru Sumpah Aku Gak Ngira Game Ini Bisa Seseru Ini Melatih Kita Punya Kedewasaan Kita Mental Kita Kebijaksanaan Kita Walaupun Disini Tabrak Menabraknya Ini Agak Kurang Bagus Cuman Kita Ambil Nilai Positif Dari Game Ini Cara Berpikir Kita Seperti Yang Tadi Memilih Kotak Atau Nyawa Kita Lihat Ini Bisa Menjadikan Kita Untuk Belajar Akan Menjadi Orang Lebih Baik Cuman Untuk Yang Ini Aku Gak Tahu Pilih Yang Mana Kalau Teman-teman Suka Dengan Gameplay Yang Satu Ini Boleh Comment Atau Juga Boleh Comment Juga Ini Pilih Yang Mana Voting Nanti Kita Voting Ini Seru Nanti Di Community Post Aku Voting Juga Kayaknya Ini Pilih Yang Mana Kalau Teman-teman Yang Pilih Yang Pilih Banyak Nanti Aku Akan Pilih Walaupun Saya Belum Menemukan Alasannya Tetap Kita Coba Lanjutkan Memilih Salah Satu Di Antara Dua Ini Berdasarkan Voting Teman-teman Nah Nanti Setelahnya Kita Lanjut Lagi Dan Pastinya Bakal Lebih Sulit Lagi Pilihan Pilihan Yang Ada Wow Itu Menarik Si Itu Menarik Oke Untuk Game Roblox Apa Nama Judul Game Lupa Aku The Trolley Terima Kasih Teman-teman Telah Menyaksikan Dari Awal Lenggak Video Dan Ingat Teman-teman Ingat Ya Kita Kalau Bisa Selamatkan Selamatkan Jangan Ditabrak Kayak Gitu Cuman Memang Ini Game Saja Memilih Ingat Ini Hanya Game Kita Pilih Yang Mana Yang Lebih Pas Walaupun Dua-duanya Tidak Baik Ya Kadang Gila Sudah Sangat Tidak Baik Tapi Karena Ini Hanya Game Mau Tidak Mau Pilih Salah Satu Yang Mana Yang Sedikit Lebih Baik Dibanding Pilihan Kita Yang Lainnya Ini Bagus Banget Ya Oke Saya ulang-ulang Terus Ngomongnya Seru Baget Ini Terima kasih Ternyata Terima kasih Like Comment Sampai Jumpa Di next Gameplay Berikutnya Bye Bye Dadah Oke Bentar Teman Aku baru Sadar Disini Ada Tulisannya 13 Plus Violence Moderate Infrequent Ya Jadi Sebenarnya Ini Lebih Bukan Untuk Bocil Walaupun Roblox Jadi Untuk Bocil Atau Manusia Yang Berusia 13 Tahun Ke Atas Berarti Sudah SMP Sudah Mulai Berpikir Benar Nanti Aku kasih Frame Merah Menandakan Ini Bukan Untuk Bocil Fix Bocil Tidak Boleh Nonton Kalaupun Mau Nonton Minta Orang tuanya Temenin Oke Bye Bye Bye